Intro Halo Sobat Almonium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel skill and technique Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan penjelasan singkat Tentang perbedaan pintu Almonium Berdasarkan arah membukanya Yang pertama adalah Pintu Almonium yang membuka ke arah luar Saya contohkan seperti ini Dan yang kedua adalah Pintu Almonium yang membukanya ke arah dalam Apa saja perbedaan diantara Kedua pintu Almonium yang saya perlihatkan tadi Untuk lebih jelasnya Mari ikuti ulasan saya berikut ini Sebelum masuk ke video Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update dan notifikasi Video terbaru selanjutnya Dari channel skill and technique Oke langsung saja Saya akan memperlihatkan Apa saja perbedaan antara Pintu Almonium yang membukanya ke arah luar Dan pintu Almonium yang membukanya ke arah dalam Yang pertama Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu Hasil pembuatan pintu Almonium Yang membukanya ke arah luar Dan ini saya contohkan Pada hasil pembuatan Pintu kamar mandi Almonium Untuk daun pintu dan spandol Pertamina Penempatannya tetap sama Yaitu bagian spandol Pertamina yang rata Tetap menghadap ke arah luar Perbedaan pertama Saya tunjukkan pada Pemasangan stopper pintu Almonium Pada pintu Almonium yang membukanya ke arah luar Pemasangan stoppernya juga ke arah luar Bisa dilihat sendiri ya Karet stoppernya berada di dalam Dan menghadap ke luar Perbedaan yang kedua adalah Letak pemasangan engsel pintu Almonium Jika pintu Almonium membuka ke arah luar Maka engselnya dipasang di luar stopper pintu Seperti ini ya Bisa diperhatikan sendiri Engsel pintu berada di luar stopper Kemudian untuk handle pintu Pemasangannya tetap sama Baik untuk pintu yang membukanya ke arah luar Ataupun pintu yang membukanya ke arah dalam Ini saya tutup dulu pintu kamar mandi Almoniumnya Dan bisa dilihat sendiri ya Untuk pemasangan spandol Pertamina Atau isian pintu kamar mandi Almonium Pada bagian yang rata berada di luar Ini adalah bagian engsel pintunya ya Dan bagian engsel ini Kalau menurut saya adalah Sebuah kekurangan dari pintu Almonium Yang membukanya ke arah luar Karena pada bagian engsel ini Terlihat menonjol Jika diperhatikan dari arah luar Dan menurut saya itu kurang bagus ya Tapi semua itu tergantung pesanan dari pelanggan kita Kita tinggal mengikuti saja Apa kemauan dari customer Kita lanjut ke pintu yang kedua Yaitu pintu Almonium yang membukanya ke arah dalam Ini saya perlihatkan terlebih dahulu Dari bagian luar hasil pemasangannya Dan bisa dilihat sendiri ya Pada bagian pemasangan spandol Pertamina Atau isian daun pintu Pada bagian yang rata berada di luar Sama seperti pintu Almonium Yang membukanya ke arah luar Yang sudah saya jelaskan tadi Ini saya buka terlebih dahulu pintunya Perbedaan pertama saya tunjukkan juga Pada pemasangan stopper pintu Almonium Pada pintu Almonium yang membukanya ke arah dalam Pemasangan stoppernya juga menghadap ke arah dalam Bisa dilihat sendiri ya Karet stoppernya berada di luar Dan menghadap ke dalam Perbedaan yang kedua Juga berada pada letak pemasangan engsel pintu Almonium Pada pintu Almonium yang membukanya ke arah dalam Maka engselnya dipasang di dalam stopper pintu Seperti ini ya Bisa diperhatikan sendiri Engsel pintu berada di dalam stopper Kemudian untuk pemasangan handle pintu Sama seperti pada pintu Almonium Yang membukanya ke arah luar Dan ini adalah slot pengunci Pintu kamar mandi Almonium yang saya pasang Letaknya juga sama ya Yaitu berada di dalam Ini adalah engsel pintunya ya Sama seperti pintu Almonium yang membukanya ke arah luar Engsel ini juga terlihat menonjol Tapi perbedaannya adalah menonjolnya engsel ini Berada di dalam Jadi menurut saya tidak masalah Dan sah-sah saja Oke itu dia perbedaan antara Pintu Almonium yang membukanya ke arah luar Dan pintu Almonium yang membukanya ke arah dalam Terima kasih telah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih